Menghadap kepada Rasulullah Semua pintu tertutup Kecali pintu Rasulullah Membaca solawat Kebesaran Rasulullah Dengan kita membaca solawat ke Rasulullah Walau riaan Walaupun kita ria Ada maksud lain Karena melihat kebesaran Rasulullah Dengan membaca solawat akan diterima oleh Allah Sampai Al-Imam Ar-Ramri Dan Imam Ibn Hajar Dipertanyakan oleh Seorang murid Bagaimana buat saya wahai guru Dengan begitu banyak dosa yang saya kerjakan Banyak kesalahan-kesalahan Yang baik buat saya itu apa Membaca istighfar apa solawat Dijawab Yang lebih baik baca solawat Sedangkan secara logika Kamu itu banyak dosa Igin diampuni dosanya Mestinya membaca istighfar Ini tidak Istighfar kamu itu Istighfar kamu itu masih memerlukan Seribu kali istighfar Belum tentu kamu istighfar kepada Allah Makanya setengah Ba'adul awliya Setengah wali Tidak berani membaca Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illahu Tidak berani Ah saya mohon ampun Betulkah kamu mohon ampun Jangan-jangan habis ini Kamu nanti suka lagi Melecehkan Allah Kamu istighfar Tidak berani Yang ada itu tidak mohon ampun Tapi Rabbi Firli Ampuni saya Ya Allah Ampuni Saya tidak mohon Kayak saya ini orang pandai-pandai Ajak mengaku Mohon ampun Memang betul Kamu Sampai begitu akhlaknya Ini Mbak Dilah Tapi tetap Kelas tinggi lagi wali Dibimbingnya oleh ulama Tariqah Tetap kamu harus mohon ampun Kepada Allah Astaghfirullahaladzim Tapi bagaimana guru Tapi kamu sandarnya Bukan disitu Bukan bersandar Kamu mau pandai-pandai diri Sungguh-sungguh Mohon ampun kepada Allah Sekenyatanya kamu tidak kok Tapi kalau kamu baca Astaghfirullahaladzim Kamu larikan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kenapa? Karena Rasulullah Membimbing saya Menggunakan kalimah ini Minta dukungan Rasulullah Ini ikut You understand? Ya Ikut Karena itu dijawab oleh para ulama Baca salawat Kenapa? Karena kamu kalau salawat Sudah berkakain dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya kan? Sejelek-jelek saya Wahyu Rasulullah Engkau tidak akan bisa mengingkari Bahwa saya Walaupun bagaimana termasuk umatmu Wahyu Rasulullah Enak kan? Enak kan? Salawat Sampai ulama mengatakan Sealim bagaimanapun Engkau bisa membaca kitab bagaimanapun Dan engkau kerjakan di kitab itu Doa-doa Diberi pahala oleh Allah Tapi tidak akan mendapatkan rahasia dan nur Daripada Allah Kecuali salawat Jadi orang Torikoh itu mencari rahasia dan nur Yang terselip di dalamnya Jadi salawat itu mengikut Begitu sudah mengikut salawat Dibanguni semua guru-guru Digiringnya Diarahkan untuk bersama-sama Menuntun kita ke Rasulullah Dengan membaca salawat Kita ikut Rasulullah Alam nashrah lakasudra Coba Wahai Muhammad Apakah saya Belum melapakan hatimu Sudah Wahai Allah Coba Kita juga begitu akan mencari Alam nashrah lakasudra Nanti waktu khususi Iya ya Allah Seperti engkau melapangkan Nabi Muhammad Lapangkanlah hati saya ya Allah Gitu Manja Orang Torikoh itu manja Tapi sesudah istiqomah Gak istiqomah kok manja Gitu Alam nashrah lakasudra Wawadu'ana Apakah saya tidak Telah meletakkan Mengampuni dusamu Wahai Rasulullah Iya Iya ya Allah Saya juga deh ya Allah Saya juga Gitu orang Torikoh Saya juga deh Ikutin deh Udah ngumpul nih Begitu Telah sudah Sudah tidak mampu Sudah patah Semua ini Kemampuan kita Ya Alam nashrah lakasudra Wawadu'ana Nabi Muhammad Sesudah sesudahnya Ada sesuatu kesusahan Kerepotan Mesti ada jalan keluar Sampai dua kali Ini Ini menunjukkan Ini menunjukkan bahwa kita Ini mudah go Mudah goyah Dimana Telah berhasil Atau tidak Perjuangannya ini Ya Kalau dilihat Kalau dilihat Kok inna mahal Ustri yusrah Inna mahal Ustri yusrah Saya kok gak pernah Yusrah Yusrah Kok Ustri-ustri terus Ini Ya apa Ini Karena saya jadi Ustri-ustri Jadi Ustrek terus Nusrek terus Saya ini Ayo ngomong Gimana kok Sampai tidak berhasil Somba ini Zaman dulu Semuanya serba mudah Kita susah Sekarang kok Kenyataannya Seperti ini Indonesia Ini makin susah Atau makin gimana Ini kesempatan Saya gak ngomong soal susah Makin ada kesempatan Enggak kita ini Mau masuk Urusan apapun Bisnis apapun Coba Gak bisa menjawab Sekarang kita ini Kayak main apa Nopo Kartu Nopo Cara bahasa ini Siapa Gambling Iya Kita kayak main Sekarang Kita menghadapi Kayak orang main Spikulasi terus Betul-betul Kembali kepada Takdir Allah Sekarang kita Nasib-nasib Iya Jadi menteri sedikit Sudah seneng Jatuh lagi Kan bingung Kita ini Ayo ngomong Kalau udah begini Pak Sofian Jadi menteri Tapi besok turun Bingung Sekarang Sekarang Bicak Iya Maksud dikasih tahu Iya Ini gambling Kita ini Main terus Ini kita Nah coba Ya apa Kalau udah begini Tidak pasti Keadaan kita ini Masih begini terus Pak Arifin Tidak Mau kemana Arah kita Sama Allah Sih sabar Sama Allah Itu nerima Senggali ruwati Sengbang Gereket Murtapeting Bahaya rasanya Ini permasalahnya Kalau saya sih Dalam menghadapi Masalah ini Saya lihat Dalam suatu hadis Riwat Imam Al-Muatta Dalam kitab Muttah Al-Imam Malik R.A. Mengatakan Ada satu hadis Kalau Allah Ta'ala itu Menyintai seseorang Akan Diberi ujian Oleh Allah Enak gak Kira-kira ini Apa Yang enteng Enteng gak Enteng itu Bukan masalahnya Hatinya Sesuatu yang Gak Bisa dibuat Enteng itu Kalau sudah Menyangkut Amanat Tanggung jawab Kepada umat Selain itu Terserah hati Terserah hati Dibuat enteng apa Dibuat upload Ayo ngomong Diberi ujian Tentang dirinya Tentang keluarganya Tentang bisnisnya Sampai Sampai Mau meninggal pun Keluarnya Nafas itu Susah Tapi tetap Ingat Allah Begitu Di akhirat Masuk Yang kubur Diceput oleh Orang-orang yang Soleh Dibawanya Menghadap Kepada Allah Bertanya Wahai Allah Saya tidak punya ilmu Ibadah saya Kurang Saya juga Sering mengerjakan Dosa Kok tiba-tiba Saya sampai disini Gimana Gak ada nerakanya Kamu Kemarin Kamu ambil semua Oh gitu Oke deh Tapi sebaliknya Kalau orang itu Tidak disukai oleh Allah Diberi satu Kelapangan Makin dia Berbuat baik Makin diberi Kontan oleh Allah di dunia ini Semuanya cukup Keluarganya Oke Kesehatannya Oke Sampai mau Meninggal pun Latang Lancar Tertipu semua Orang sekelilingnya Seakan-akan Kaan nahuhu Itulah orang yang Baik Tapi begitu Sudah sampai Di sisi Allah Masuk neraka kamu Oh saya punya Sesuatu Saya dulu Habis Surga kamu Sudah kamu ambil Kemarin Jadi kita Jangan tertipu Ya Dengan kadang-kadang Gimana nih Dikir pun Sampai mau Patah leher Kok gak Lancar Lancar Iya kan Kok begini Kenapa Itu sih Orang gak pernah Sembayang Oke-oke aja Hotelnya makin Tinggi Ini kot Ya Kok tambah Begini Gimana nih Wah Gue mau cari Guru lain Wah Ini Banyak yang Gitu Betul 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 Inilah Jangan Dilihat Zohir Jangan Gitu Kan Yang ini Jadi Itu sudah Ada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu sudah Mengatakan Ad Dunya Jannatul Kafir Memang Dunia itu Surganya Orang yang Gak Beriman Tapi Nerakanya Orang ahli Neraka Apa Orang Ahli Iman Satu Tempo Itu Cucu Daripada Cucu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Begitu Hebatnya Gagahnya Naik kuda Kalau sekarang Mungkin Naik Mercy Begitu Ada Orang Kafir Protes Wah Cucu Rasulullah Sudah Tidak Sesuai Lagi Perkataan Datuk Engkau Kenapa Dato Engkau Mengatakan Bahwa Dunia Ini Surganya Orang Kafir Dan Nerakanya Orang Beriman Kenyatanya Saya Ini Kafir Kok Melarat Kamu Kok Malah Kayah Kamu Kok Enak Enakan Coba Dijawab Oleh Cucu Rasulullah Ya Sehebat Hebat Saya Di Dunia Ini Kalau Dibandingkan Besok Di Surga Masih Kayak Neraka Ini Sesusah Susah Kamu Di Dunia Ini Masih Surga Dibandingkan Besok Di Neraka Langsung Masuk Islam Halo Ayo Kon Masuk Islam Kadang-kadang Bodoh Islam Ngomel Gila Ngomong 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 Permasalah Jadi Gimana Kalau Gitu Ini Robitoh Ini Hubungan Kumpulan Ini Apa Yang Yang Berhasil Kita Selama Ini Terlalu Terpukau Dan Selalu Dianjurkan Oleh Orang Orang Banyak Apa Yang Dianjurkan Adalah Sabda Rasul S.A.W. Mangkana Akhiru Kalamihi La Ilaha Ilallah Dahol Jannah Sampai Yang Akhir Perkataannya Itu La Ilaha Ilallah Masuk Surga Bagaimana Orang Itu Mau Mau Ingat La Ilaha Ilallah Ya Pada Saat Itu Semua Setan Iblis Datang Semua Silahkan Kamu Jadi Orang Kiai Jadi Orang Yang Soleh Jadi Ini Yang Penting Nanti Akan Meninggal Akakun Akakun Gude Iman Kamu Susah Ini Sebetulnya Ini Hanya Suma Anjuran Agar Bagaimana Zikir Itu Menjadikan Tobiah Menjadikan Otomatis Bukan Hanya Sekadar Cuman Dibaca Pada Saat Terlu Aja Dengan Keotomatis Hanya Itu Insya Allah Ya Menghadapi Segala Kesusahan Mau Meninggal Ini Akan Diinggti Oleh Allah Dah 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 Jannah Kalau Dia Menyebut La Ilaha Ilallah Itu Anjuran Tapi Praktek Rasulullah Tidak Begini Kok Praktek Rasulullah Akan Meninggal Itu Justru Beliau Tidak Mengatakan La Ilaha Ilallah Malah Beliau Berdoa Allahumma Arrafikul Ya Allah Pertemukan Saya Ya Allah Kumpulkan Saya Ya Allah Dengan Kawan-kawan Saya Yang Mulia Ini Coba Ini Rasulullah Nangis Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu Andha Idhan La Yakhtarna Kena Rasulullah Sudah Menyebut Orang-orang Yang Soleh Menyebut Orang-orang Yang Tinggi Di Sisi Allah Sudah Jelas Rasulullah Tidak Akan Memilih Kita Akan Kembali Rasulullah Kepada Allah Ini Ternampak Semua Kawan Rasulullah Itu Ternampak Orang-orang Yang Soleh Ini Ada Satu Kerinduan Bertemu Mereka Mereka Ini Maksudnya Robito Itu Disini Makanya Ada Istilah Dalam Istilah Ulama Toriqoh Mencari Kawan Itu Sebelum Pelangkah Berjalan Ke arah Mana Cari Kawan Apalagi Ke Allah Yang Benar Cari Kawan Ini Yang Bisa Mendampingi Suka Dan Duka Itu Rasulullah Nampak Jadi Kalau Orang Toriqoh Misalnya Yang Pernah Saya Saksikan Saya Buktikan Dengan Orang tua Saya Sendiri Dan Orang tua Saya Menyeritakan Tentang Guru-gurunya Begitu Jadi Begitu Sudah Sakit Parah Kalau Sudah Sakit Parah Ada Orang Lewat Siapapun Kok Disebut Itu Gurunya Ayah Ayah Saya Begitu Sopori Melepu Anu Buya Tutu Mbah Rombli Kok Gurunya Yang disebut Sudah Mbah Rombli Kok Bukan Ya Itu Bukan Mbah Rombli Kok Ruhaninya Sudah Ketemu Di alam Sadam Ruh Antara Mau Berangkat Gak Berangkat Ini Ketemuan Ini Yang Dinamakan Orang Orang Sufiah Itu Yakodoh Jadi Ini Hubungan Torikoh Itu Disini Bukan Bukan Hal Hal Yang Lain Sampai Mau Meninggal Pun Ada Masalah Yang Begini Jadi Faham Jadi Begitu Kalau Sudah Susah Atau Seneng Ya Lari Kepada Allah Kalau Sudah Selesai Ayo Tetap Jungkel Dengan Sungguh Sungguh Gitu Kalau Dalam Kekosongan Kekosongan Isi Dengan Kesungguhan Kepada Allah Ini Jawab Jangan Dimentahkan Lagi Ini Dijawab Khusus Ini Kalau Sudah Begitu Baru Khusus Ada Bismillah Rahman Rahim Kul Kul Wallahu Allah Sumat Kan Begitu Ya Jadi Dilari Apapun Wahai Allah Di Dalam Kehidupan Saya Dan Pada Saat Saya Meninggal Dan Sesudah Saya Meninggal Ya Allah Kuatkan Iman Saya Kul Wab Wab Semuanya Saya Kembalikan Kepadamu Wahai Allah Ini Kunci Apa Kalau Kita Sudah Buka Kunci Itu Cukup Tidak Cukup Disini Kita Digugah Lagi Oleh Guru Itu Hei Kirim Fatihah Lagi Dibangunkan Lagi Guru Guru Ini Untuk Menghadap Bersama-sama Kepada Allah Al-Fatihah Sudah Al-Fatihah Solawat Lagi Diajak Bersama-sama Ke Rasulullah Ini Rasulullah Baru Ukuran Pribadi Baru Apa Mau Sekarang Ditantang oleh Guru-guru Apa Mau Kamu Ngetok-ngetok Sama aku Terus-terus Kayak Begini Apa Mau Ini Pribadi Mau Ini Karena Kita Sudah Dituntun Oleh Guru Sudah Melalui Wasilah Robito Oleh Guru Dibawa Oleh Guru Rohani Kita Diduduk Di Depan Allah Ini Ini Allah Ini Di Depan Perlu Apa Kamu Sekarang Didamping Oleh Gurunya Di Belakang Disepuh Dituntun Sampai Di Depan Allah Apa Kenyataannya Dikhususi Menyebut Nama Allah Kepentingan Pribadinya Allahumma Ya Kodial Hajat Gini Allahumma Ya Kodial Hajat Allahumma Ya Kodial Hajat Ya Allah Yang Memberi Yang Memutus Yang Menyampaikan Segala Kehajatan Kita Ya Allah Allahumma Ya Kodial Hajat Allahumma Ya Kodial Hajat Ya Harus Begitu Hajat Hajat Terlalu Luas Keadaan Genting Ini Ya Allah Hal Hal Yang Ini Yang Terlalu Pokok Ya Allah Saya Banyak Hutang Saya Banyak Kredit Ya Sudahlah Kalau Gitu Allahumma Ya Kafial Muhimat Kurang Apa Cuma Jawabannya Satu Kurang Sungguh Sungguh Komplit kok Di khusus itu Nah Kalau sudah kamu Sumaya Kodial Hajat Apa Kepentinganmu Sudah Cukup Tidak Kamu sebagai Orang Beriman Terus Gimana Ya Allah Dispanggil Lagi Allah Allahumma Ya Rafiat Tinggikan Darjah Saya Ya Allah Tinggikan Jangan Kau Biarkan Seperti Ini Disamping Engkau Terima Ya Allah Tuakan Saya Di Lingkungan Saya Ini Ya Allah Gitu Allahumma Ya Rafiat Darujat Allahumma Ya Rafiat Darujat Ya Habis Gitu Cukup Tidak Cukup Kalau Sudah Rafiat Darujat Kamu Sudah Tinggi Di Sisi Allah Sudah Betul Betul Tercapai Kedudukanmu Di Sisi Allah Apalagi Di Dunia Ini Tidak Cukup Tetap Inama Ala Ustri Yusra Tetap Ada Satu Rintangan Apa Terusnya Doa Allahumma Ya Dafiat Ya Allah Yang Menolak Segala Musibah Banyak Rintangan Ini Ya Allah Ini Ini Ya Allah Begitu Bukan Berarti Terus Sudah Sukses Saya Sudah Beres Ini Sudah Ukilah Semuanya Tidak Mungkin Malah Lucu Makin Sukses Makin Sukses Malah Lucu Makin Dideketkan Musibah Balak Daripada Allah Apa Contohnya Balak Musibah Yang Dideketkan Oleh Allah Yang Rusak Kita Bukan Orang Jauh Orang Yang Deket Deket Orang Yang Munafik Sama Kita Orang Orang Yang Deket Hati Hati Sudah Nggak Ingat Persahabatan Persaudaraan Kita Dulu Waktu Kita Enak Enak Begitu Ada Ini Ini Yang Ngorokot Ngorokot Tentu Ini Kroni Kroni Yang Yang Memang Gak Huk Fillah Wal Buh Dufillah Ini Nggak Selesai Tapi Apa Kita Putus Asa Tidak Diteruskan Doa Dalam Khususi Allahumma Ya Allah Yang Mengurekan Yang Membuka Yang Melapangkan Segara Kemuskilan Segala Keruatan Segala Yang Tidak Lancar Dipanggil Lagi Ini Ya Allah Problem Saya Kalau Sudah Gitu Mau Apa Kamu Ya Ya Berilah Ya Allah Secara Khusus Baru Tadi Secara Umum Allahumma Ya Kaudial Hajat Allahumma Ya Kafial Muhimat Sekarang Kamu Sudah Menghadapi Satu Rintangan Memanggil Manggil Saya Kata Allah Dengan Titel Saya Ya Dhafi Al Baliyat Ya Muhilal Mushkilat Secara Khusus Allahumma Ya Mujibat Itulah Ya Allah Inilah Ya Allah Yang membuat Saya Ini Ya Allah Masalah Ini Diarahkan Lagi Sudah Cukup Tidak Cukup Artinya Tidak Cukup Itu Uang Namanya Kita Ini Manusia Makanya Makanya Orang Tidak Tidak Pernah Meminta Sesuatu Yang Kelas Tinggi Dan Tidak Pernah Menolak Sesuatu Dari Allah Yang Ditekankan Di dalam Hatinya Itu Hanya Satu Bal Nas'alul Arfiya Saya Minta Perlindungan Bukan Berarti Hal Begini Ini Tidak Minta Mendahulukan Perlindungan Saya Minta Ini Saya Mau Ini Pokok Disertai Perlindungan Ya Allah Ini Dulu Lancar Semua Oke Oke Semua Ya kan Ya Apa Perlindungan Allahumma Ya Syafial Amrod Sembuhkan Saya Walaupun Tidak Berhasil Pokok Iwaras Merus Waras Kabe Cukup Tidak Cukup Kita Selalu Ingin Allahumma Ya Arhamar Ingin Dirahmati Kalau Kita Tidak Dirahmati Oleh Allah Mau Pakai Resep Apa Sekarang Dunia Sudah Terbalik Ro'ah Ma'rufan Mungkar Ro'bah Mungkaran Ma'rufa Zaman Sekarang Itu Begini Kok Yang Baik Yang Buruk Yang Buruk Pokoknya Mengikuti Kepentingan Minta Rahmat Daripada Allah Baru Salawat Lagi Rasulullah Diketok Lagi Agak Macet Rasulullah Doa Saya Ini Kok Kayaknya Igu Banget Allahumma Suli Adas Nya Muhammad An-Nabi Ummi Coba Yang Dipakai Itu Titel Rasulullah An-Nabi Ummi Nabi Yang Buta Huruf Kalau Buta Huruf Rasulullah Begini Buta Huruf Kita Mengeblak Gitu Kan Tapi Tetap Ini Menunjukkan Apa Kebesaran Rasulullah Dan Menunjukkan Kebodohan Kita Titer Rasulullah Yang Buta Huruf Om Buta Huruf Wahai Rasulullah Kayak Begitu Saya Kan Lebih Buta Huruf Mestinya Lebih Dikasihani Jadi Kesana Arahnya Itu Manja Manja Diri Pak Arif Sudah Baca Solawat Cukup Tidak Cukup Secara Khusus Saya Punya Jalur Ya Syah Abdul Khulik Al-Ghudawani Dipanggilnya Syah Abdul Ghadir Al-Jailani Rati Allah Dipanggilnya Dengan Fatihah Sudah Solawat Lagi Jadi Rasulullah Itu kan Untung Sudah jadi roh Tidak jadi roh Kan capek Dibangunin Terus Salawat Lagi Habis Begitu Diberi Suatu doa Pemungkas Pemasrahan Diri Kepada Allah Hasbun Allah Sampai Dalam Satu Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Siapa Yang Membaca Ini Jangan Lagi Sungguh Walaupun Bohong Yang Orang Membaca Hasbun Allah La Ilaha Ilahu Ala Yitawakkaltu Wahua Rabbul Arshil Azim Baca Tujuh Kali Sehabis Solat Subuh Dengan Habis Solat Azhar Walaupun Bohong Akan Didengarkan Dan Diterima Oleh Allah Karena Memang Susahnya Untuk Kita Mau Mengambil Semuanya Dipasrahkan Ke Allah Pokoknya Tidak Tahu Apa yang Saya minta Mau di depan Tadi Tidak Tahu Apa Kata Allah Belang Gitu Kau Betul Apa Enggak Nih Ya Sebab Inilah Ya Allah Kayak Orang Geblak Ya Sama Dengan Orang Tua Tuh Gitu Dia Apa Anak Dih Hasbun Allah Pemukas Berangkat Berangkat Lagi Salawat Lagi Dibanguni Lagi Rasulullah Fatiha Lagi Kepada Kanjing Syekh Kepada Imam Ar-Rabbani Salawat Lagi Penutup Apa Yang Terjadi Notok Notok Kula Ya Allah Apa Pak Apa Sudah Sampai Di Puncaknya Ya Apa Puncakmu Emang Betul-betul Kamu Udah Nggak Punya Daya Kekuatan Ya Terus Apa Sekarang Sambung Menghadap Kepada Allah Dipanggil Rasulullah Salawat Lagi Habis Gitu Salawat Ayo Secara Khusus Kalau Kamu Sudah Bersih Dengan Dari Pengakuan Pengakuan Baru Diam Tawajuh Nunduk Itu Khusus Nunduk Secara Pribadi Ngi Ya Allah Ini Ya Allah Ini Ditutup Dengan Pembuka Agar Semuanya Jadi Terbuka Langsung Kepada Allah Dengan Alfa Alfa Salawat Lagi Habis Salawat Lagi Udah Habis Udah Sambil Disitu Tahapan Di Dalam Menghadap Kepada Salawat Oke Mari Kamu Manja Ya Latif Ya Latif Ya Latif Dari Manjanya Kita Kadang Kadang Tidak Jelas Ya Latif 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 Manja Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang Allah Yang Maha Lembut Sampai Doanya Memang Saya Begini Posisi Saya Ya Allah Serba Kurang Serba Apa Tapi Tolong Ya Allah Mesti Ada Sekecil Kecil Apapun Saya kasih Sayang Untuk Saya Berikan Dok Kurang Ngopo Ini Khususi Habis Gitu Fatiha Lagi Ya kan Salawat Lagi Habis Salawat Baru Menghadap Secara Khususus Jangan Panjang Panjang Menghadirkan Keagungan Allah Dengan Melalui Apa Kekurangan Dirinya Diam Saya Tidak Bisa Apa Apa Ya Allah Saya Tidak Bisa Matur Ilmumu Ya Allah Lebih Daripada Pematurku Daripada Ungkapanku Daripada Pengakuanku Ilmumu Telah Mengetahui Keadaan Saya Sekarang Ya Allah Deketkan Melalui Apa Dengan Rahmat Kebesaran Allah Di dalam Rahmatnya Dan Pengampunannya Selesai Jangan ingat Dosa Waktu itu Udah Berangkat Oke Itu baru Fatihah Selesai Terus Coba Gimana Ada yang Perlu Diperkembangkan Kenapa Cetin Coba Kenapa Ya Jangan Lupa Nanti Baca Hasbun Allah La La Ilaha Ilahu Alaihi Tawakkal Tumwa Warubbul Arshil Arshil Itu Pokok Coba Kenapa yang perlu Dianukkan Kancah Metura Kancah Kancah Metura Kancah Setia Nen Nen Nggak Dikasih Tahu Kemarin Kok Nggak Ada Muncul Anak Anak Di Menaka Anak Nen Nen Pak Diki Tuturi Handayani Nen Nen Pak Nen Nen Hilang Semua Hilang Nanti Kalau Saya Pulang Aja Diingat Dateng Sendiri Ya Kenapa Ya Enak Tapi juga Harus Kesitu Rasanya Belum Kesitu Coba Tetap Harus Kesitu Ya Jangan Nunggu Pak Arifin Jangan Nunggu Harus Begini Begini Kalau Kata Orang Sufiyah Siru Hilah Kalau Kepada Allah Itu Pincang Pincang Pecah Pecah Kurang Kurang Berangkat Saja Berangkat Jangan Nunggu Sehat Jangan Nunggu Sempat Masih Repot Yain Ini Anu Gepon Kula Terima Repot Enggak Gak Gak Bisa Jadi Nikmah Kesempatan Itu Nikmah Besar Jangan Menunggu Kalau Orang Itu Menunggu Sehat Ya Dan Menunggu Kesempatan Dalam Berangkat Kepada Allah Tidak Akan Mendapatkan Nanti Akan Dateng Lagi Akan Begitu Lagi Gak Tahu Kayaknya Semua Kesusahan Itu Diajak Komunikasi Mau Berangkat Sampai Pinggang Nya Pun Ditanyakan Gimana Menanggang Memberangkat Enggak Kayaknya Kok Agak Kaku Ini Gak Jadi Jangan Urusan Besi Tuh Nya Urusan Pinggang Nya Juga Begitu Kan Cuma Tur Kamah Ayo Ngoja Ngoja Ini Hal Hal Begini Ini Kayak Kan Kawan Kawan Medura Ini Hati Hati Dan Apa Saya Katakan Hati Hati Begini Ya Ini Ngomong Tentang Niat Semua Itu Kata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ilamah Hajar Ileh Suma Itu Akan Kembali Kepada Hijrohnya Kalau Orang Itu Hijrohnya Itu Walaupun Kemekah Dan Berdampingan Dengan Baitullah Ya Kalau Memang Kesananya Itu Memang Lebih Menonjol Dan Kuat Untuk Cari Kerja Kurang Kesungguhannya Jadi Orang Orang Medura Yang datang Kesini Untuk Bekerja Itu Butuh Niat Super Extra Karena Berangkatnya Sudah Kesana Arahnya Berangkat Dari Medura Langgi Kak Kanton Ini Kalaku Jadi Menampingan Ini Merupakan Satu Halangan Tidak Jadi Memang Mendingan Orang Penduduk Sini Kalau Penduduk Sini Kena Males Tapi Kalau Orang Yang Memang Niatnya Itu Begitu Bukan Males Karena Sudah Terdinding Mencari Alasan Dan Itu Untuk Dipertahankan Agar Diterima Mencari Pembenaran Makan Wanker Peker Selok Dateng Langgi Biasanya Orang Orang Yang Diajak Kepada Allah Tidak Mau Dateng Dengan Alasan Macem Macem Tolong Dibuktikan Betulkah Dia Itu Sibuk Kalau Dia Itu Betul Betul Udur Sibuk Pada Saat Acara Yang Akan Dateng Pesti Akan Dateng Diberi Pertolongan Oleh Allah Tapi Kalau Dia Enggak Betul Sibuk Kena Males Lihat Paling Gak Geng 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 Dan Berikutnya Akan Begitu Terus Dan Untuk Memberangkatkan Itu Susah Dia Hanya Mempunyai Tikot Untuk Menjadi Orang Yang Berangkat Susah Dan Itu Hafal Begitu Pembawaan Saya Geng Akan Jamb Betul Geng Man Eman Bukan Jadi Untuk Orang Ikhwan Torikoh Sangat Tidak Layak Bukan Masalah Salah Bener Jadi Jangan Tunggu Yang Penting Berangkat Gitu Pak Arif Dan Ada Kemauan Lebih Lebih Kemauan Itu Dengan Dasar Merasa Dirinya Berkurang Tidak Punya Apa-apa Tambah Begini Itu Nilai Yang Pokok Sembayang Malam Karena Sudah Menjadi Rutinitas Ya Biasa Sembayang Malam Karena Tidak Menjadi Biasa Tapi Merangi Hawa Napsu Lain Nilai Ini Yang Lebih Mahal Kena Ini Dengan Perasaan Pengakuan Di Dalam Hatinya Untuk Memerangi Hawa Napsu Lain Nilai Di Sisi Allah Itu Lain Dan Ini Kalau Sampai Kuat Terus Begini Makanya Isyarah Rasulullah Sallallahu Sallam Lautadumuna Alamakuntum Indi Lautadumuna Kita Kita Diajak Harus Terus Menerus Jadi Gitu Tapi Sudah Rutin Saya Walaupun Rutin Tetap Diajak Komunikasi Oke Terus Binti Mbak Wittil Sudah Capek Capek Ini Ya Sudah Nggak ada Lagi Sudah Ya Kita Diajak